Intro Ya pemirsa, rumpi spesial rumpiin si JR selalu di hati ini Hashtagnya sudah menjadi trending topic worldwide nomor 1 Itu sudah menjadi trending topic di Indonesia sejak jam 11 tadi Terima kasih loh semuanya Oh si JR ini memang punya basis fans yang luar biasa banget Karena semua komet-komet aja Oke, kalian baru bikin ada film baru juga ya bikin ya? Baru selesai syuting minggu kemarin Baru selesai syuting minggu kemarin Dan kabarnya kamu chinlock Aldi sama Kathleen Kathleen Haderman katanya Bener-bener rumpi ya Ini rumpi-rumpi Betul kak? Betul gak sih? Engga Loh Sebenernya kita semua kan ketemu sama teman-teman baru ya bertiga Ada Kathleen, ada Gege sama ada Chelsea kan Ya enggak karena kita sering ngumpul jadi kita deket semuanya Oh jadi deket aja Bukan ke dia doang Oke ke semuanya Oke baiklah ini ada rumpi tayangan buat Iqbal Oh ini Aldi dan Kathleen Sekarang kita ada rumpi-rumpi tayangan Kita akan pertunjukkan sebuah tayangan tentang Iqbal Kita lihat tayangannya berikut ini Udah gak? Udah gak gak? Ini ku nanti, pembawa sejuk, memanjar rasa, dia yang selalu ada untukku, di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku, berdua kita hadapi dunia. Ini adalah pacar pertamanya Iqbal yang di-publish, kenapa akhirnya berani kamu publish Iqbal? Oh, karena ya gak di-publish sama di-publish juga sama aja sih, maksudnya pasti dicari tau juga. Pasti dicari tau juga, terus kamu ini kabarnya betul kamu akan melanjutkan sekolah di luar negeri? Betul gak ya? Bener gak sih, bener gak sih? Oh bener, berarti seatnya LDR dong sama kamu? Aku yang jaga. Kamu yang, oh bahaya banget. Ali udah bilang, nah Ali udah bilang, pokoknya tenang-tenang. Hah? Coba dong telepon Ziti dong? Aduh, jangan. Telepon dong, telepon Ziti. Oh ya, so sweet banget. Itu kenapa jadi kayak gitu sih? Eh, bom. Telepon dong, telepon. Bener, bener. Semuanya bukan Iqbal gak mau, telepon. Mau tapi gak ada pulsa. Iya. Gak pulsa dong. Mana dia gak bawa telepon? Bawa telepon? Bawa telepon? Gak ada. Gak ada. Lagi di cas. Lagi di cas. Oh ada disini orangnya? Mana? Oh enggak. Kaget gue. Oke. Gita minta, ada-ada yang bawa teleponnya disini? Kalian gak bawa telepon? Gak. Kalo Ziti gak boleh bawa telepon. Oh kalo Ziti gak boleh bawa telepon. Saya bawa. Oke, baiklah lanjut sekarang. Kalo misalnya Ziti nonton nih Iqbal. Kan kamu mau LDRan. Apa yang kamu sampaikan ke Ziti? Kalo temen-temen kan tadi udah nih, apapun yang terjadi. Kita akan selalu, kita gak tau masa depan seperti apa. Apapun ini kayaknya serius banget. Kalo sama Ziti apa yang kamu sampaikan? Silahkan Ilba. Ziti tuh, Ziti tuh. Apa? Iya. Pokoknya. Ini kok jijik banget sih. Musiknya gitu banget. Iya makanya musiknya juga soalnya. Kalo kita LDR. Walaupun kita LDR. Iya, iya baik-baiklah disini pastinya kan. Karena. Karena. Cuma bisa percaya satu sama lain aja sih kalo LDR kan. Mudah-mudahan Ziti dan Iqbal juga saling setia. Seperti Komet juga selalu setia sama si J.A. Oke nah ini ada lagi tayangan untuk kalian bertiga. Kita ingin tanya apa sih ada kisah apa dibalik tayangan yang berikut ini. Kita lihat bersama. Saya Bastian. Iqbal. Saya Aldi. Saya Kiki. Kami dari. Kauho Junior. Oke. Pertama kali ini. The Ring Spons TV. Pernama kali ini. Ya. Pertama kali ini. Iqbal. Iqbal. Duker. Oke. Finish. 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 Mungkin ini lah rasanya. Cinta pada pandang pertama. Senyuman manis mu. Yang beredar beberapa minggu terakhir ini Tentang Satu dari kita Semuanya rekat diri Oke Aku semua harus tahu Sebenarnya Memuncurkan diri dari Bobo Junior Dan yang pastinya Gue terima kasih banget 3 tahun yang sempat Pula Pasti ada Tantangan yang berat Di setiap Perjalanan Yang hebat Takkan berakhir Masa aneh gak sih? Sekarang mana-mana kita cuma bertiga Selama ini kita berapa tuh fine-fine aja Gue kenapa sekarang harus bertiga sih, Kak? Kalian sudah bersama selama berapa tahun ya? Hampir 6 tahun Hampir 6 tahun bersama Dan mereka ini tumbuh Juga bersama-sama dari kecil Sampai sekarang sudah beranjak remaja Kalau kita lihat tadi ada banyak sekali Momen-momen yang haru Apa sih yang paling mengharukan Yang terjadi tadi ketika Kalian menggelar Konser Iya jadi Tadi ada Sempet footage Kita pas farewell konser Pas Bastian mendirin diri Kalau tadi sih Gue berhenti ngeliat sih Soalnya kayak inget sih Soalnya waktu itu emang kejadiannya Kejadiannya Sudih banget kan? Iya kita konser Untuk terakhir kalinya Berempat As Cowboy Junior Waktu itu sebelum Jadi sejar Terus itu Momen pas Bastian Momen ke crowd Ke semuanya Kalau misalnya dia Ngundurin diri Dan Iya tadi sih Kalau aku ngeliatnya sih Kita flashback banget Kayak Aku masih bisa ngerasain Waktu itu perasaanku Deg-degannya segimana Mas Bastian mau ngomong itu Sampai harus semua orang Semua komen Semuanya harus tahu Kalau misalnya memang Bastian Mau ngundurkan diri Kiki mungkin ada yang mau disampaikan Kalau melihat kebersamaan tadi Apa ya Yang paling haru itu sebenarnya karena Aku kan bisa dibilang Berarti tumbuh dewasa itu sama mereka kan Dari mulai SMP Terus akhirnya SMA Sampai lulus sekarang Itu kita laluin bareng-bareng gitu Maksudnya kita Berempat ya Maksudnya sama Bastian itu Kita ngalamin yang namanya Puber bareng Itu kita puber sampe ngomongin Eh udah enggak Gitu gitu Maksudnya Buluk kaki makin panjang ya Sampai hal-hal yang detail-detail Yang gak pernah kita mungkin Ngomongin sama orang Orang tua tuh diomonginnya sama mereka Jadi menurut aku cukup Cukup Haru lah Dan sekarang Iqbal mau Pergi sekolah ke Amerika katanya Iya Aldi Lihat banget kamu tadi Paling sering mengusap air mata Apa sih yang paling membuat kamu Sedih dan terharu tuh Bagian apanya Dari video tadi Sedih sih Karena kan Ya waktu itu juga Ada cerita Terima kasih telah menonton Tepuk tangan dong buat pasti ya. Duduk duduk duduk. Rujak kata rujak. Aku jadi ikut terharu loh ya. Kalau lihat tadi mereka dari kecil sama-sama. Sempat ada yang berpisah. Mereka sudah tumbuh berdewasa. Perjalanan hidup membuat kalian harus melanjutkan kehidupan gitu. Aduh apa rasanya? Pastian lihat teman-teman kamu juga bertumbuh dan berkembang. Dari Cowboy Junior menjadi CJR dan tak akan menjadi seperti apa lagi ke depan. Yang pastinya seneng banget sekarang ini Babes akhirnya bisa ketemu mereka lagi. Karena Babes udah lama banget kita gak ketemu ya. Udah kangen banget Babes sama mereka semua. Dan sekarang akhirnya ketemu lagi dan yang pastinya terus sukses baru-baru. Eh kalian bertiga ini kan hidup terus berlanjut. Kamu sudah lulus kuliah. Kamu melanjutkan sekolah di luar negeri. Aldi juga dengan cita-citanya. Kalian punya mimpi apa terhadap kebersamaan kalian ini? Apa kedepannya seperti Aldi? Siapa? Males dulu kayak gini. Apa ya? Rani sedih banget? Eh, ya itu tadi karena kita udah bareng-bareng terus ya. Kalau bisa dibilang kita udah 6 tahun. Karena kan kita emang awal-ngawalin karir kita itu dari musik Laskar Pelangi. Jadi kita mulai bareng-bareng dari situ semuanya start, terus ditemuin sama Kak Patrick gitu, maksudnya emang pertemanan kita itu dari sebelum Koboy Junior gitu, bukan yang kita dibentuk terus jadi boyband, terus baru kenal disitu gitu, emang kita udah temenannya sebelum Koboy Junior, jadi ya aku cukup senang sih bisa tunggu bareng sama Aldi, sama Iqbal, sama Bastian, walaupun jarang kontak-kontakan sama Bastian, cuman kita tetap keep kontak, terus tetap nanyain kabar masing-masing satu sama lain gitu. Karena ya menurut aku kalau aku pribadi CJR bukan sekedar grup sih, tapi sebuah keluarga. Dan kalian siapkah menghadapi sebagai sebuah keluarga, ada fase dimana kalian tidak akan bertemu untuk waktu yang lama, karena masing-masing akan menjalani cita-citanya. Aldi? Ya siap gak siap, harus siap. Iqbal? Harus siap. Harus siap. Gimana rasanya kamu akan pergi menuju dunia yang baru gitu, meninggalkan teman-teman yang juga menjalani kehidupannya. Gimana ya? Kalau misalnya ditanya gimana, berat sih pasti. Maksudnya tiap hari ketemu sama berdua ini, pulang sekolah pasti sama mereka. Terus sekarang, ya harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Pada saat kamu bilang kamu mau sekolah lagi, apa reaksi Kiki? Mereka support semua. Support semua? Mereka support. Aldi gimana? Udah nangis belum waktu itu? Udah nangis belum? Ternyata? Ternyata? Ya gitu deh, pokoknya aku bersyukur punya teman-teman kayak mereka semua. Maksudnya, bukan cuma aku yang percaya kalo ini yang terbaik buat aku, mereka juga percayain yang terbaik buat aku. That's why mereka support aku 100%. Mereka support semuanya dan itu yang bikin aku kuat sampe sekarang. Dari momen perjalanan hampir 6 tahun kalian bersama dari masih kecil, menjalani masa puber sampe sekarang, ada yang udah mau kuliah, ini mau lanjutkan cita-cita yang lain. Apa sih yang buat kalian paling berkesan? Mungkin momen detail apa yang paling gak bisa kalian lupakan? Coba, Bastian. Apa, Bastian? Apa ya? Bagian yang mana tuh? Yang menurut kamu lucu banget atau mungkin haru banget dari perjalanan 6 tahun kalian itu? Apa ya, Men? Pada saat kamu... Lupa? Iya. Pada saat kamu meninggalkan mereka, kan? Iya, sebenernya apapun yang bebas latihan baru mereka itu juga udah yang terbaik juga. Yang berkesan, yang ditanya? Iya, berkesan. Terlalu general. Coba Aldi, Aldi. Hal yang spesifik deh, inget gak kejadian-kejadian apa misalnya? Iya, pasti. Saat curhat-curhatan? Atau saat kalian punya masalah? Pastilah, kita kan lewatin banyak suka duga kita lewatin. Kita tur. Tur? Apa yang paling diinget? Yang paling berkesan di saat tur? Ritual apa? Iya, kita kan pasti, waktu itu tur darat sih yang paling berkesan. Karena tur darat itu kita 2 minggu. Apa? Tur Jawa. Kita naik bus. Itu kita disitu capek bareng. Naik bus bareng, seru-seruan bareng. Ditir bareng kan? Ditir bareng. Ya pasti, ya pasti bakal kangen banget lagi. Saat-saat tur itu ya? Pasti bakal kangen banget. Oke. Mungkin, Gigi, ada momen kamu inget gak? Dimana biasa kan? Namanya keluarga tuh pasti ada perselisihan-perselisihan. Ada gak pertengkaran yang menurut kamu berkesan banget tuh? Saya sering banget sama Gigi. Kamu berdua? Iya. Kalo aku sama Mbak Sien sering. Karena menurut aku dia tuh di panggung suka pecicilan sendiri kan. Gak pernah satu kamar? Gak, jadi karena terus nih kalo di kamar tuh baju taruh mana. Terus aku yang, woy baju lu tuh bersihin rapiin. Pernah satu kamar langsung berantem. Iya. Apa gimana ya? Karena in on my keluarga pasti ada berantem-berantemnya lah. Terus yang paling aku bersyukur sama mereka kan aku bisa tour 30 kota. Di seluruh Indonesia, keliling-keliling Indonesia. Wband mana lagi di Indonesia ngelakuin itu selain Koboy Junior waktu itu kan. Dan itu membuat aku sangat bangga banget sih. Sangat bangga, itu pengalaman yang gak bisa dibeli di rumah. Yes. Iqbal, kalian semua kan pasti punya mimpi-mimpi selama bergabung di Koboy Junior dan juga CJR. Misalnya kita targetnya ini nih, kita bisa ini. Kamu inget gak sih target-target apa selama perjalanan 6 tahun kalian itu yang sudah tercapai? Tur 30 kota se-Indonesia setahun ya. Tur 30 kota? Itu kayak apa ya, like dreams come true gitu loh. Iya bener. Karena iya boy band mana lagi yang bisa tour 30 kota dalam setahun. Dalam setahun? Dalam setahun. Di usia? Di usia. Waktu itu berapa? Gua. Gua berarti 13 tahun. Maksudnya aku ngerasa feel proud karena ketika iya zaman sekarang anak-anak 13an itu ngapain sih sebenernya sekarang? Betul sekali. Ketika mereka lagi melakukan apa yang itu ya kita melakukan apa yang mereka tidak lakukan gitu. Itu yang bikin kita bangga. Terima kasih banget buat CJR. Terima kasih. 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 Terima kasih.